Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi sama saya di channel ABO TV Official Oke dalam video saya kali ini saya mau berbagi pengalaman saya kemarin seminggu terakhir ini sebenarnya mobil saya itu masuk ke bengkel dan banyak sekali part-part yang perlu diganti dari mobil saya dan butuh juga beberapa pengalasan di bagian-bagian tertentu seperti kemarin dudukan warung itu udah kelopos dan harus jelas Nah disini saya mau berbagi informasi apa saja sih kemarin yang saya perbaiki atau saya ganti part-partnya jujur sih ini penggantian yang cukup banyak karena ya semua persamaan jadinya memang harus bener-bener diperbaiki tapi kalau enggak ya enggak nyaman oke jam perbagi pajak kemarin Saksikan terus video saya Oke ini part yang kemarin saya ganti nah ini ada gini jadi kemarin saya ganti shock depan ini saya ganti sekalian saya ganti apa namanya karet ganjel shockbacker ini agar mobilnya tidak terlalu mentul-mentul seperti itu ini 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 murah ini harganya Oh berapa kemarin itu 6.000 2 pcs ini terus saya ganti juga ini ada kampas rem masram depan itu mobil saya kan pakai cakram yang depan saya ganti kampas rem ini Hai mereknya pakai merek apa ini Hai makrami MK Asia Makrop nah ini kemarin harganya Rp70.000 Hai jika pikal yang indomobil itu Rp47.000 ya kalau ini Rp70.000 terus ini kalau sekalian ini ini saya cuman ganti sebelah ini kan dulu saya pernah ganti juga mobil yang sebelumnya terus Oh rusak kan rusak sih bocor terus yang satunya bocor lagi terus yang kemarin yang satu belum bocor saya pindahkan saya pasang lagi terus saya kasih pasang ini biar nggak terlalu tentu kemarin kalau belum sempat saya pasang ini ya itu terus tambah lagi ganti ini tromol nah ini tromol belakang kemarin saya ganti ini juga dua ini satu di dalam sini terus yang satu ini ini harganya satunya ini Rp175.000 jadi kemarin saya bener-bener melakukan perbaikan yang lumayan cukup banyak nah seperti kali ini dulu saya ganti karet di dinamo itu yang gabung ke kipas radiator tapi ini terlalu panjang ukurannya jadi nggak kepake seperti itu oke jadi untuk penggantinya partnya ini aja untuk kemarin nah ada bagian-bagian tertentu lagi yang kemarin itu saya perbaiki saya lah coba kita lihat di mobilnya oke ini tadi mobil jadi kemarin saya ngelas di bagian sini ini ini kemarin saya las pengerjaannya dua hari nah setelah itu saya ngelas juga ini dan kacanya saya suruh perbaiki juga jadi lebih kenceng ini di las sini dan sebenarnya disini Aki yang disini saya pindah disini nanti saya buatkan videonya berarti apa posisi perpindahannya nah juga saya perbaiki ini ini saya perbaiki salah sebabkan ini udah patah saya perbaiki terus tapi cuma jadi nggak bisa dikunci ini nanti harus dibawa ke tukang bengkel spesialis pintu jadi biar lebih bagus jadi kurang lebih pengerjaannya kemarin itu aja ya oke kira-kira itu perbaikan yang saya lakukan pada mobil Suzuki Carry 1-0 ini kemarin jadi dalam waktu hampir mungkin 4 hari ya saya menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus selesaikan jadi tertanya itu kemarin pertama saya ganti tromol belakang disitu saya ganti kampas nah pas ganti kampas koda depan itu lihat kelihatan lah kalau dudukan wormnya itu udah kropos dan perlu diganti dan naik kemudian diganti perlu di las dan ditambah lah akhirnya saya pakai tukang las disekat pengorbanan dua hari sama pintu-pintu ini yang tadi saya lihatkan setelah itu kelas worm saya bawa mobil ini ke bengkel kaki-kaki karena setirnya lari ke kanan dan rasanya oleng sekali jadi kalau nggak dibawa ke bengkel takut beresiko di jalan dan sekarang mobil ini sudah enak nyaman digunakan dan lebih anteng apalagi ketika ditambah karet ganjel eh dikasih karet pengganjel sok itu oke untuk video saya kali ini mungkin ini saja jika ada yang perlu dipertanyakan atau mungkin kalian juga ingin tanya untuk perbaikan yang lain itu seperti apa aja dan biayanya mungkin berapa ya ya kemarin pas dipengkel las itu saya ngelas itu habis Rp550.000 terus ke bengkel kaki-kaki habis Rp50.000 itu totalnya segitu untuk satu hari kemarin itu Rp600.000 untuk ngelas sama ke bengkel kaki-kaki nah kalau untuk yang spare part mungkin kalian bisa jemlahkan sendiri kayak tadi yang saya hitungkan itu karena saya selalu beli spare part sendiri ya kalau mau mengganti spare part karena saya bisa milih kualitasnya tapi ya sebenarnya kalau di bengkel juga bisa kasih kalau udah dipengkel yang capek biasnya kan saya gantinya itu dipengkel temen jadi saya sering beli sendiri kalau kaki-kaki saya memang bawa ke spesialis kaki-kaki karena kalau enggak nanti malah susah kan nanti pengaruhnya ke roda juga itu nanti bisa makan sebelah atau gimana lah oke mungkin cukup itu dulu jangan lupa untuk like comment dan share dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten dan tentunya agar YouTube saya ini lebih berkembang lagi oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh